Intro Pengusaha Yusuf Hamka atau Babah Alun menyatakan mundur dari Partai Golkar Yang menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Juga diiringi dengan penyerahan kembali surat rekomendasi pencalonan dirinya di Pilkada Jakarta 2024 Menurut Hamka, dengan tidak lagi menjadi kader Golkar, ia sekaligus mundur dari bursa kontestasi Pilkada Pengunduran diri yang disampaikan Yusuf Hamka beriringan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar Hamka mengatakan tak ada kaitan dua momen tersebut meski waktunya berhimpitan Namun ia menyebut iklim politik yang keras tak cocok dengan karakteristiknya Ia menyebut sengaja memanfaatkan momen mundurnya Erlangga untuk ikut mengajukan pengunduran diri Ia menilai ada alasan besar yang membuat Erlangga mundur dari jabatannya Saya mundur dari pengurus DPP Golkar dan pencalonan Pilkada Politik terlalu keras dan kasar, tidak pantas dengan karakter saya, kata Hamka Informasi ini dirangkum dari kata data Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!